Al-Fatihah Menaikan derajatmu Bihota hasta Menaikan derajatmu Bi Allah Karena dia adalah Nabi Allah Yohannes pasal 16 Ayat 13 Saya stop panggil Yesus Tuhan Dan saya cari tahu tentang Rasulullah Bukan dari buku-buku Islam Tapi dari Babel lagi Ketemu lagi Di bibirnya Tutur katanya manis semata-mata Segala sesuatunya indah Tak ada dusta pada bibirnya Orangnya tidak terlalu tinggi Tidak terlalu pendek Kulitnya putih Kalau kena matahari Bibinya merah Di sebelah katanya 5.000 tentara Di sebelah kirinya 5.000 tentara Dan mereka masuk kota yang kudus Rambutnya seperti Air laut di Syam El-Sik Dialah Muhammad Muhammad Dengan segala kemuliaannya Dan dia adalah penguasa Yerusalem baru Hai putri-putri Yerusalem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Agustinus Kristofol Kainama Wah ini langsung pada bilang Ustaz Tony Ternyata salah undang Namanya Agustinus ini bahaya Sekali lagi saya tidak pernah malu Pakai nama ini Walaupun banyak sekali Banyak sekali Apa Yang tidak senang Ketika saya menggunakan nama ini Dan saya Setelah-setelah saya masuk Ini Ada berita saya mau masuk Solo dan masuk Surabaya kemarin Makin keras lagi orang Memberikan Tanggapan Bahwa Kainama yang ini Agustinus Kristofol Kainama adalah penipu Pembohong Hai umat muslim Ada yang tulis begitu Saya dibacakan Tapi saya tidak baca sendiri Saya dibacakan Katanya umat muslim Sedang ditipu oleh seorang laki-laki Yang mengaku dirinya pendeta Bahwa Dia bohong Dia tidak pernah jadi pendeta Tidak pernah disekolahkan Dan segala macam Tapi di ujung kalimat itu Ada pernyataan begini Bung Sudahlah Berarti dia kenal saya gitu Karena cuma orang Ambon Yang tahu yang biasa dipanggil Bung Karena saya orang dari Ambon Dari Maluku Maka saya biasa dipanggil Bung Saya bilang tidak ada orang yang Panggil saya Bung 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 Orang yang mengenal saya Jadi Alhamdulillah Bahkan orang-orang yang dulu mengenal saya Itu Keras sekali menekan saya Dan Dan saya dibilang penipu Alhamdulillah Alhamdulillah Gak apa-apa dibilang penipu Yang penting Allah cinta sama saya Rasulullah cinta sama saya Al-Quran cinta pada saya Karena cinta pada Karena cinta saya juga begitu Besar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Al-Quran Alhamdulillah Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sehingga saya berani mengatakan Saya tidak malu bilang begitu Walaupun nama saya tetap Agustinus Christofel Saya selesai Strata satu Dari sekolah tinggi teologi Yang ada di Jakarta Sebuah sekolah tinggi Sekolah Yang Yang dipersiapkan Untuk menjadikan Orang-orang Sebagai pelayan Di rumah Peribadahan Sesudara kita Tersayang Kristian Protestan Saya Protestan Dan saya selesai Sekolah itu Tidak semua orang Yang selesai teologi Dengan latar belakang Biasanya ada nama Lalu di belakangnya ada Huruf S besar T besar H kecil Atau sarjana teologi Otomatis menjadi Seorang pelayan Yang sering kita kenal Sebagai Sebutannya adalah pendeta Tidak Tidak semua orang Tidak semudah itu Gereja protestan di Indonesia ini Adalah lembaga kekristenan Yang sangat luar biasa Detil dan rapat Untuk seleksi Seseorang yang boleh naik Katas mimbar Dan berkata-kata Tentang isi ayat Alkitab Tidak sembarangan Wah itu harus Wah luar biasa seleksinya Sangat luar biasa Dan saya bersyukur Kepada Allah Allah izinkan saya Untuk masuk Kedalam situasi tersebut Boleh berdiri Supaya kelihatan Gak apa-apa ya Nah Bismillah Berdiri begini Alhamdulillah Nah Setelah selesai itu Allah izinkan saya Bapak Saya diizinkan Untuk masuk ke situasi Dimana Seseorang disebut Sebagai Vicaris Saya Bukan cuma bicara Sebagai pelayan Mantan pelayan gereja Saya tersertifikasi Ini bukan ria Ini bukan sombong Tapi ini pertanggung jawaban Agar setiap orang tahu Bahwa tidak boleh sembarangan Ketika kita mengungkapkan sesuatu Tanpa pertanggung jawaban Dengan data yang valid Data yang benar Data yang tepat Data yang sah Legal Saya tersertifikasi Dan saya terakreditasi Saya masuk ke dalam Wilayah waktu Persiapan untuk menjadi Seorang pelayan Di rumah ibadah Sesudara kita tersayang Kristian Protestan Namanya Masa-masa Vikariatum Atau Vikarium Orangnya disebut Vikaris Karena ada masa Vikariat Masa persiapan Untuk menjadi Wakil Dipersiapkan Untuk menjadi Pembicara Atau Pelayan Atau Gembala Di rumah Ibadah Sesudara kita Kristian Protestan Nama Wilayah waktunya Disebut Vikariatum Di masa Vikarium itu Di masa Vikariat itu Di masa persiapan Sebelum kita Ditahbiskan Atau di dalam Bahasa Islamnya Dibai'ar Saya Menerima Keberkahan Dan Sekarang sudah Tidak lagi Program itu Tidak ada lagi Program itu Sudah tidak ada Barusan saya cerita Sama Ustaz Tony Dan program itu Sudah tidak ada lagi Ada program Yang memberangkatkan Calon pelayan Calon pendeta Ke satu tempat Yang tidak jauh Dari sini Untuk belajar Babel Dimana Babel itu Ditulis Jadi ayat-ayat Di dalam Alkitab Ayat-ayat Di dalam Babel Sosodara kita itu Tempat dimana itu Ditulis Itu kita biasanya Dikirim ke sana Nama kotanya Haifa Tidak jauh Hanya satu jam Perjalanan Dari Tel Aviv Satu jam lima menit lah Satu jam lima menit Atau satu jam sepuluh menit Dari Tel Aviv Indonesia tidak punya hubungan Diplomati Dengan Israel Jadi Kita masuk lewat Jordan Queen Alia Kita turun di sana Lalu beberapa hari Di seputar Jordan Lalu kita nyebrang Ke Al-Alenby Di Al-Alenby Ada jembatan Ada King Hussein Roads King Hussein Bridge Biasanya tas dibuka-buka Lalu paspor dilihat Dan dipreksa-preksa Lalu kita masuk Tel Aviv Biasanya kita mampir dulu Di Petra Itu biasa lah Lalu kita nyebrang Sungai Jordan Lalu kita ke Tel Aviv Dari Tel Aviv baru Haifa Melewati jalan tol Yang namanya Jalan tol Yusak Rabin Saya belajar di sana Dari Haifa ke Tel Aviv Itu mungkin 1 jam 10 menit Atau 1 jam 5 menit Mungkin ada dari Antum Saudara-saudaraku Para Ustadzku disini Yang sudah sampai di Akso Anda tahu pasti Kalau sampai di Akso Pasti Anda diajak ke Haifa Untuk lihat Itu kota pelabuhan Kota pinggir perairan Laut Mediteranian Itu enak kok Suasanya disitu ya Dari Yerusalem 2 jam 15 menit 2 jam 20 menit Jadi saya belajar Bulat-balik Dari Haifa Yerusalem Haifa Yerusalem Dan ini dibayari Bukan gratis Ini ada yang bayar Ada yang sponsor Selesai disana pulang Nah ini Ini susunannya Selesai dari sana pertama Dari Haifa pertama Saya pulang ke Indonesia Lalu saya ditahbiskan Diangkat Disahkan Untuk menjadi pelayan Di rumah Tuhan Dan itu valid Dan itu valid Silahkan di cek Kalau memang tidak ada Ya masalah disana bilang ada Orangnya sudah jadi Islam kok Come on Wake up Jangan tidur melulu Ini valid Dan saya bertanggung jawab Untuk hal itu Lalu setelah pentabisan Pelayanan beberapa saat Wilayah kerja saya Jawa Barat Bapak Ibu Wilayah kerja saya Jawa Barat Sinodal Jawa Barat 2 Sinodal Jawa Barat 2 Sinodal Jawa Barat 2 Itu wilayah kerja Sinodal itu artinya Satu lembaga Perkumpulan daripada Pengurus Pengurus besar Majelis jemaat Nah itu kumpul disitu Namanya Sinodal Nah saya diutus Dari Sinodal Jawa Barat 2 Tujuannya apa Baptiskan Orang Sunda Pada saat perjalanan itu Saya diberangkatkan lagi Ke Dizinkan Allah Untuk berangkat ke negeri Belanda Ke Leden Dan disana Saya selesai Saya tidak di DO Saya tidak pernah di DO Sekali lagi Kepada saudaraku Saya mau bilang Saya tidak pernah di DO Saya pulang Karena tesis saya diterima Tesis saya diterima Dan saya pulang Sebagai Seseorang yang telah selesai Maska Sarjana Setingkat Seterata 2 Dengan gelar Pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia Setelah itu Baru saya berangkat lagi Ke Haifa yang kedua Pulang dari Haifa kedua Saya bersyahadat Setelah selesai dari Belanda Saya berangkat lagi Ke Haifa kedua Haifa kedua Bukan sama Seperti Haifa pertama Haifa yang pertama Adalah saya belajar Tanak Namanya Belajar Tanak Tanak ini Torah Nevi'im Ketubim Ini adalah bagian-bagian penting Dari kitab-kitab Sosodara kita Yang tersayang Kristian Dan Katolik Torah Nevi'im Ketubim Torah adalah kitab Taurat Ya Hukum Law Tatanan Ya Tatanan ibadah Tatanan berkehidupan Dan macam-macam Ya Hukum Law Lalu yang kedua Nevi'im Nevi'im Artinya kitab peran nabi Itu dibagi lagi Ada nabi besar Ada nabi kecil Ya kita belajar Lalu yang ketiga Adalah Kitab-kitab pujian Termasuk di dalamnya Kitab Zabur Yang dikenal oleh Kaum muslimin dan muslimat Yang disana disebut Mizmar Atau Bahasa Indonesia Dalam alkitab orang Kristen Sekarang Mazmur Mizmur Itu disini disebut Mazmur Nah saya belajar itu Saya bukan cuma baca Saya pelajari itu Di tempat Kitab itu ditulis Di perjalanan yang kedua Saya punya misi Yang sangat penting Ada misi Bukan cuma berangkat saja Tapi ada pesan Yang saya harus bawa ke sana Pesannya adalah Cari tahu Tentang siapa itu Jesus Christ Siapa itu Yesus Christ Apakah dia sama Dengan Isa Yang sering digember-gemborkan Oleh umat muslimin dan muslimat Sebagai nabi orang Islam Apakah sama Apakah dua nama ini orangnya satu Ternyata bukan cuma dua nama orangnya satu Tiga nama orangnya satu Yang pertama adalah Yesus Ini bahasa kampungnya dia Beliau Alaihissalam Lalu Yesus Christus Dalam bahasa Yunani Koine Yesus Christus Yesus Atau orang bule bilang Jesus Christ Jesus Itu Bertiga nama Tapi orangnya satu Yang ketiga adalah Isa Tiga nama Ternyata orangnya betul satu Dan Tiga nama yang menjadi satu ini Yang memberikan informasi kepada saya Tentang apa Tidak ada cara lain Tidak ada cara lain Sekali lagi Tidak ada cara lain di muka bumi ini Jika engkau Ingin Menyatakan cintamu kepada penciptamu Selain Mengikuti Seorang laki-laki Yang bernama Etamakha Manahma Muhammadin Lemhet Lemdalet Im Muhammad Im Muhammad yang Im Im ini artinya segala kemuliaan bagi dia Dan ini Ada di dalam Pelajaran yang saya pelajari Ketika saya Berangkat ke sana Selama perjalanan Mencari ilmu saya Saya Afwan Saya minta maaf Saya minta maaf Jangan marah sama saya Saya tidak pernah baca Buku-buku Islam Karena saya Gengsi Saya harus menjaga jarak Terhadap keislaman Karena saya Bukan seorang Islam Saya seorang Yang naik mimbar Di rumah ibadah Kristen Protestan Saya tidak mau Terkontaminasi Saya tidak mau Terpengaruh dengan Buku-buku bacaan Islam Tidak mau Saya tidak mau Membuat dialog Atau ngobrol Dengan orang Islam Tidak mau Nanti saya terganggu Ya Jadi saya jaga Semua pengetahuan saya Tentang Rasulullah Muhammad S.A.W Saya dapat Dari Baibat Sekali lagi Segala sesuatu Yang menggoyang Hati saya Sehingga Saya bergerak Mengambil keputusan Bapak ibu jemaah Yang disayangin Allah S.W.T Susah jadi orang Islam Serius Ya Kalau ngomongin duit Susah Ya Jangankan seperti dulu Main piano Dalam gereja Sendal di depan Aja hilang Ya Kotak amal Udah dirantaiin Dijebol Bapak Nggak 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 Ini Cuma Nah maksudnya begini Kalau dilihat secara material No you cannot prove Apa Kita nggak bisa samain Ya Berbeda Tapi ada satu kekayaan Yang tak bisa terbayar Ketika seseorang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Karena itu Inti Baibat Saya menemukan Dan saya mengambil keputusan Kalau saya tidak ikut ini Berarti saya gila Kenapa Karena saya menemukan Di tempatnya Dan tidak ada lagi Yang lebih konkret Daripada hal ini Pernyataan Dari seseorang Laki-laki Yang dulu Dulu Saya anggap sebagai Tuhan Dan juruselamat saya Namanya Iyasyu Hamasyak Sampai sekarang Aku masih cinta dia Sampai sekarang Aku masih mengasihi dia Sampai sekarang Nama itu Masih jadi nama Yang baik Di dalam hatiku Caranya gimana Ketika aku mencintai Rasulullah Muhammad Maka aku sudah Otomatis Mencintai Laki-laki Yang namanya Iyasyuah Hamasyak Atau Jesus Christ Atau Isa Ketika aku Mengucapkan Allah Maka nama itu Sudah termasuk Di dalamnya Saya Mencintai Isa Lebih Daripada Sekedar Jadi Kristen Karena apa Karena Isa Jesus Christ Yang dulu Saya kenal sebagai Tuhan Juru Selamat Penembus Dosa saya Begitu saya Kesana Dan saya Belajar Kenyataannya Lain Beliau Mengatakan Melalui catatan Yang sangat Valid Catatan Yang valid Catatan Yang benar Yang tidak Ibaratnya Kalau di Muslim Bilang Sohih Bukan Sohih Lagi Mutawatir Mungkin ya Mutawatir Itu Nyata Bahwa Laki-laki itu Jesus Christ Itu Bukan Tuhan Dan Juru Selamat Dia Adalah Seorang Laki-laki Muslim Jadi Tadi Desebutkan Menurut Baik Itu Jesus Christ Itu tadi Adalah Seorang Muslim Terus Orang Katanya Bahwa Isa Atau Jesus Christ Itu Suga Melakukan Ibadah Seperti Ibadah Umat Islam Salah Salah Kemudian Puasa Pertama Dimulai Dari Siapa Christ 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 Itu Manusia Yang Dianointing Atau Anointing Bahasa Itu Bahasa Gereja Bahasa Inggris Tapi Menjadi Bahasa Dasar Gereja Anointing Laki-laki Yang Diurapi Diurapi Itu Artinya Diangkat Disahkan Dibayak Ditahbiskan Untuk Menjadi Seorang Laki-laki Yang Menjadi Penyampai Pesan Tuhan Penyampai Pesan Allah Anointing Christ Hamasiyah Almasihu Almasihu Itu Artinya Bukan Juru Selamat Sampai Detik Ini Sesudaraku Yang Kristian Dan Katolik Itu Sudah Banyak Yang Berdialog Dengan Saya Dan Saya Cuma Pegang Satu Saja Ketika Engkau Bilang Yesus Itu Kristus Itu Benar Itu Tidak Salah Karena Artinya Engkau Membenarkan Bahwa Yesus Itu Nabi Yang Pertama Isinya Adalah Ketika Ustadz Tony Menanyakan Yesus Itu Islam Kenapa Berani Bilang Islam Karena Dia Pertama Adalah Dia Bukan Tuhan Dia Tidak Pernah Jadi Tuhan Dan Dia Tidak Pernah Dia Jadi Anak Tuhan Tidak Pernah Dia Tidak Pernah Menebus Dosa Manusia Tidak Pernah Dan Di Dalam Bible Tidak Pernah Ada Tidak Pernah Ada Tidak Pernah Ada Filii Espiritus Santus Itu Tidak Pernah Ada Di Dalam Bible Tidak Pernah Nah Kenapa Karena Yesus Disitu Mengklaim Dirinya Dan Lingkungan Semua Membenarkan Kesaksian Itu Bahwa Dia Adalah Seorang Nabi Dia Adalah Kutusan Allah Yohanes Pasal 17 Ayat 3 Inilah Hidup Yang Kekalat Itu Atau Inilah Eden Itu Ma' Eden Apa Inilah Yang Benar Eden Itu Apa Bukan Lia Eden Eden Itu Paradise Heaven Surga Jannah Inilah Surga Itu Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yohanes Pasal 17 Saya Ingat Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Allah Yang Benar Satu Satunya Jadi Sebetulnya Kata-kata Di dalam Bahasa Aslinya Dalam Bahasa Yunani Koine Itu Begini Tidak Ada Tuhan Yang Benar Selain Engkau Ya Allah A Besar L Nya Dua Aha Karena Babel Dari Depan Sampai Belakang Kalau Bilang Nama Tuhan Selalu Pakai A Besar L Nya Dua Aha Dibaca Allah Tidak Ada yang Benar Selain Engkau Ya Allah Tidak Ada Tuhan Yang Benar Selain Engkau Ya Allah Tidak Ada Tuhan Selain Itu yang Pertama Di ayat B Di ayat Yohannes Fasal 17 3 B B B Dan Aku Isa Utusan Allah Aku Isa Utusan Allah Jadi Pesan Yang saya Dapat Pada saat Yesus Masih hidup Isa Masih hidup Kepada Para pengikutnya Adalah Jika Kau Mau Masuk Sorga Imani Dan Katakan Itu Yaitu Pertama Adalah La Ilaha Ilallah Isa Rasulullah Ungkapkan Itu Di depan Orang Menjadi Kesaksian Menjadi Ashadu Ala Ilaha Ilallah Wa Ashadu Anna Isa Rasulullah Karena Rasulullah Belum datang Rasulullah Muhammad Belum datang Itu Masih Wilayah Kekuasaan Beliau Untuk Lingkungan Judea Galilea Saja Bukan Saya Bilang Tanah Israel Tidak Mau Saya Bilang Israel Lu Rugi 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 Karena Salah 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 Pengertian Orang Di Indonesia Tentang Israel 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 Itu Adalah Nama Nabi Ya'kub Ala'islam Israel Nama Nabi Ya'kub Ala'islam Jadi Jangan Maki-maki Israel Itu Dajjal Israel Jangan Jangan Ngomong Gitu Karena Israel Adalah Nama Nabi Ya'kub Ala'islam Yang 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 Mengajarkan Bunyinya Tersayang Bajar Alkohok Berkatalah Dia Laki-laki Itu Yesyua Hamasyam Adonai Elohinu Adonai Ehad Katakanlah Ya'israel Olehmu Karena Tuhan Memendengarkan Dan Dengarkanlah Ini Hati-hati Katanya Kul Hu Allahu Ahad Dan Ayat ini Berulang 84 kali Di dalam Bemer Menjadi Pengajaran Inti 84 kali Di dalam Bahasa Hebrew Bahasa Ramaik Syriah Dan Terakhir Bahasa Yunani Koine Yang Digunakan Sebagai Bahasa Orang Saudara Kita Bila Gospel Atau Injil Perjanjian Baru Katanya Berarti Ada perjanjian Yang lama Kalau ada perjanjian Baru Perjanjian Lama Kalau perjanjian Lama Berarti Udah Kada luar Sa Udah Nggak Dipakai Lagi Sekarang Aja Yang Kada luar Sa Isinya Cacing Itu Ikan Makarel Astagfirullah Kayak iklan Jadi Kalau Kada luar Sa Takut Tapi Di dalam Ada cacing Nggak boleh Dipakai Lagi Ya Kulhu Wallahu Ahad Adalah Ajaran Intinya Tauhid Adalah Ajaran Inti Bible Tidak Ada yang Lain Tidak 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 Ada yang Lain Lo Adonai Alo Henu Alo Heha Hevarim Al Panai Wah Ini udah mulai Tambah sulit lagi Nggak 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 Biasa 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 Jangan Ada padamu Ilah lain Di hadapanku Untuk Engkau Sembah Lo Adonai Alo Heha Hevarim Al Panai Tauhid Allah Nama Tuhannya Cara Sembahnya Gimana Kita Keluaran Fasal 3 Ayat 5 Tolong sebelum masuk Kau lepas dulu Alas kakimu Lepas dulu Alas kaki Kita keluaran Fasal 3 Ayat 5 Tolong Lepas dulu Alas kakimu Ya Karena ini rumah Tuhanmu Kau hormat Rumah RT aja Kau mau bikin KTP Kau buka Sendak Lalu Berwudu Berwudu Serius Berwudu Kalau engkau Tidak berwudu Engkau mau masuk Rumah ibadah Tanpa berwudu Sekali lagi Apabila engkau Tidak berwudu Kalau engkau Masuk rumah ibadah Engkau mati Keluaran 30 Ayatnya yang ke-20 Wudu Setelah itu Dilihat Seorang laki-laki Melihat dirinya sendiri Kalau dia akil balik Apakah dia bersunat Atau tidak Kulit katannya dikerat Dia sudah melakukan itu belum Kulit katannya dikerat Di dalam kitabnya Sesedara kita ini Kristian dan Katolik Yang tersayang ini Sunat itu Buat mereka Bukan masalah Kebersihan Pak Bukan masalah Kesehatan Bukan Sunat buat mereka Itu sangat penting Karena apa Karena itu Perjanjian yang kekal Kalau mau bersih Beli obat Beli sabun antiseptik Yang paling mahal Engkau bersih Mau sehat Pergi ke dokter Adi Di Cawang Di Jakarta Dokter kelamin Dan kulit itu Mahal memang Tapi gak apa-apa Engkau sehat Bener gak Ini bukan masalah itu Ini masalah Perjanjian laki-laki Dengan penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala Dikerat kulit katannya Jika ada orang yang Tidak dikerat Laki-laki ini Yang sudah balik Tidak dikerat Kulit katannya Menurut Babel itu Harus di Really Betul Bukan saya ngomong Babel lebih keras Masalah Masalah sunat Sudah Sudah lihat Saya laki-laki Sudah buka alas kaki Sudah wudhu Sudah disunat Mau masuk Oke Perempuan Sudah buka alas kaki Berwudhu Lihat Aku berhijab atau tidak Kitab kejadian Fasal 26 Mayat 35 Kitab imamat Bilangan ulangan Lalu 1 Korintu 11 Ayat 6 Bingung kan Banyak Sengaja Nanti dia pintar Saya tidak dipanggil lagi Jika ada perempuan Yang sudah akil balik Dan dia tidak mau Berhijab Hijab Ya Ya Nah, nah, nah Jilbab cuma sepotong Bapak Hijab dari atas sampai bawah Panjang kayaknya dia Jadi dari ujung sampai ujung Nanti saya cerita Kenapa itu begitu Bapaknya Bapaknya Walaupun dia perempuan itu Sudah menikah Bapaknya seret dia Dari dalam rumah Ke depan Pekarangan Lalu cukur Sampai botak Balanya Lalu diberi luka Punya tunggakan gak Afon ya Ustadz ya Arash Arash Dia menghina Usir Nah, kainnya itu apakah jilbab Apa hijab Hijab Dalam bahasa sananya Waktu kita disana juga Eh, sombong sekali Waktu disana Waktu disana hijab Jadi kainnya satu Lurus sampai di bawah Lalu ada kain lagi satu Lurus sampai di bawah Ditutup dengan kain ketiga Dan ada batas Antara rambut perempuan Dengan kain yang pertama Ditutup Apa tuh yang Yang Ngepress disini Ciput Ya disini bilang ciput juga Atau apa Apa yang 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 Gitu Apa namanya ibu-ibu Maaf Afon Ciput bener ya Ya Bukan siput ya Iya ya Wanita Perhatikan maaf Bahwa bapak Ibu-ibu yang disayangin Allah subhanahu wa ta'ala Maaf ya Saya tanya sedikit aja Saya tanya sedikit ya Pernah gak ngeliat Patung Bunda Maria Pernah Maaf ya Dia pakai kain yang dari atas Sampai bawah jatuh Satu warnanya putih Lalu ada satu lagi Warnanya putih Lalu yang terakhir Biasanya biru Ya kalau kita lewat Rumah ibadah Sesudara kita tuh Ya Bunda Maria Maminya Yesus Itu Ya mami lah Mami lah Apa dong Bunda Umi-umi Iya umi Itu satu dari atas Sampai bawah Lalu satu lagi Dari atas sampai bawah Lalu ada yang ketiga Biru biasanya warnanya Ya biru Nah kita lihat Di patung saja Patung itu digambarkan Paling tidak mendekati Dengan aslinya Jadi ada garis di jidatnya Artinya Bunda Maria Pakai ciput Iya 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 Di tempat Di tempat tesalah Semua pakai ciput Serius Bukan bongong Ada yang diginin aja Kainnya Itu kos Itu itu bukan Bukan orang yang Ortodoks Bukan orang yang Mempercayai dan menjalani Torah Itu ada perempuan Itu ada perempuan Kalau cuma kudung saja Itu kos Ortodoks Itu bukan Bukan orang yang Jalanin Torah Yahudi Toto bukan Doa yang paling mulia Di sosodara kita Umat Katolik Disebut dengan Doa Rosario Jadi biasanya Mereka baca doa Sambil Seperti Nah tasbet Tapi ujungnya salib Pernah lihat Namanya Rosario Dia ulang doa itu Doanya bunyinya begini Doanya bunyinya begini Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Ave Maria Grazia Plena Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Artinya Assalamualaikum Ya Maria Engkau penuh rahmat Jadi Maria ini Kepenuhan rahmat Sampai cerita Di dalam Alkitab itu Kalau ada orang Yang berdiri saja Di samping Maria Orang itu dapat rejeki Enggak usah ngomong Serius Orang itu datang Kesamping Maria Karena Maria penuh 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 kemuliaan Dan rahmat Serta berkat Allah Maka orang di sebelahnya Yang datang dekat dia Dapat rejeki Dijawab doanya Oleh sebab itu Maria ini Ibunda Isa AS ini Begitu luar biasa Sehingga di dalam Al-Quran Diberikan tempat khusus Dalam satu surat Surat Maria Salam Maria Penuh rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Di antara para wanita Kenapa dia terpuji Karena dia berhijab Karena dia berhijab Karena dia berhijab Jadi kalau ada di antara sini Apa Para saudaraku Uhti Yang masih Sekali-sekali Buka hijab Ada 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 ya Di Jakarta itu ada begitu Udah pakai hijab Terus lepas Terus dia marah Ada orang yang tanya Yang tanya dia lagi Hebat 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 dia Jika engkau Ingin Mulia Di antara para wanita Jika engkau Ingin menjadi berkat Menjadi sumber rejeki Untuk suamimu Untuk ayahmu Untuk ibumu Untuk seisi rumahmu Berhijab Tidak ada cara lain Engkau harus berhijab Untuk mengundang Rizki Di dalam rumah Mengundang berkah Dan rahmat Di dalam rumah Berhijab Itu saya dapat Dari paper Saya percaya itu Kenapa Karena saya tidak pernah Lihat patung Bunda Maria Pakai tentong Engkau Solo Surakarta Ini banyak gereja Saya gak takut Saya takut salah ngomong Nanti direkam Di bawah situ Saya dicari-cari orang Udah gelap Dicari-cari orang Allah akbar Kasihani aku Ya Allah Iya Saya percaya Maria diberkahi Dan penuh rahmat Allah Dan dia dimuliakan Di antara para wanita Karena dia berhijab Karena saya tidak pernah Lihat patung Bunda Maria Pakai tentong Atau pakai bikini Atau pakai celana gemes Sekarang lagi musim Celana gemes Anak SMP SMA Perempuan pakai celana gemes Namanya katanya Celananya kayak Celana pendek Voli Padahal ditanya Mau kemana Mau ke mal Ini mau ke mal Apa mau main voli Dan ibu-ibunya Pakai hijab Ya Hijab modern Lalu dibiarkan Anak perempuannya Pakai celana pendek Dibiarkan saja Padahal Dua langkah Anak perempuanmu Keluar dari rumah Pintu rumah utama Tanpa menutup auratnya Dua langkah pula Dia sedang seret Orang di dalam rumah Masuk ke dalam rangka Nggak main-main Kalau kita sayang Kita kasih baju yang baik lah Masa baju yang Bahannya benar Nggak bisa mampu beli sih Ya Celana Kekurangan bahan Baju Kekurangan bahan Udah benar-benar Pakai hijab Dibuka Terus begitu orang Nanya Marah Maunya dihargai Haknya Engkau buang Hakmu Biar ini kan Urusan saya Saya nggak nguruhin orang Agama itu bisa dilihat Dari berbagai macam Langsung jadi ustazah Hei Hebat Udah buka jilbab Jadi ustazah pula Yang diceramahin Ustadz besar Allahu Akbar Kabiru Saya bilang ini orang Makin kurang ajar Kalau di Israel Sana sudah digundulin kau Allahu Akbar Lalu setelah lihat Diri kita Sudah disunat Laki-laki Perempuan berhijab Sudah buka alas kaki Sudah berwudu Masuk ke dalam rumah bedah Ngapain? Ngapain? Main piano Main drum Loncat-loncat Oh hallelujah Timbunlah tanah yang berlubang Lagu mereka Ada lagunya Ada lagunya Timbunlah tanah yang berlubang Ini kau mau ajak aku ibadah Apa mau kerja DPU? Kan timbun tanah berlubang kan? Jangan salahkan saya Bukan perkhinaan Ini saya tanya Ini saya tanya Ada lagu-lagu pujian yang luar biasa Shout to the Lord on the earth Lain us pray Sampai loncat-loncat Itu pemain bas Ini konser pengu ibadah Apakah ada di dalam bebel? Tidak ada Di dalam bebel Setelah engkau lihat Engkau buka alas kaki Engkau berwudu Engkau lihat Engkau telah disunat Atau tidak Laki-laki Perempuan berhijab Atau tidak Maka ketika engkau masuk Engkau melakukan apa? Engkau melakukan Sholat Namanya Selotah Selotah Sholat Hilal Kiam Hilal Tehillah Hilal Proskueno Sujud Dengan muka Jidat Dan hidung Kena tanah Di dalam Nehemiah 8 Ayat 6 Sholat Dengan gerakannya Walaupun belum sempurna Karena Rasulullah Belum menyempurnakan Ada itu Kenapa harus ada itu? Supaya nanti disempurnakan Sama Rasulullah Nehemiah 8 Ayat 6 Sholat Afan Ustaz Ustaz boleh Apa Enggak Maksudnya Pegangin mic Saya jadi gak enak Ini soalnya guruku ini Saya takut dosa Yang pertama Namanya Hilal Artinya menyebutkan Nama Tuhan Lebih keras dari sebelumnya Biasanya begitu Dia bukan begini Tapi Gini Karena belum ada aturan Dari Rasulullah Jadi dia begini Namanya Hilal Hilal ini menyebutkan Nama Tuhan Lebih keras dari sebelumnya Kalau di kita bilang Takbiratul Allahu Akbar Nah di dalam Nehemiah itu disebutkan Allahu Akbar Allah yang maha besar Jadi kalau ada yang bisa buka Nehemiah Ayat Pasal 8 Ayat 6 Disitu turutannya jelas Bahwa Ezra menjadi imam Dengan Hilal Lalu di belakang nyawut Amin Lagi sholat jamaah Setelah Hilal Dia kiam Kiam artinya sama Berdiri Kiam Berdiri Karena kita punya kiamulayl Berdiri di tengah malam Dia berdiri Tapi dia belum Belum Dia begini Sampai sekarang dia begini Jadi Hilal kiam Tapi ada juga Saudara-saudara kita yang sholat Di atas Di dada Ya Dia cuma begini Jadi tapak tangannya begini Tangan dia Kanan di atas Ini namanya kiam Setelah kiam Hilal lagi Lalu setelah Hilal Tehillah Ruku Tehillah Setelah Tehillah Hilal lagi Lalu proskueno Dengan proskueno ini artinya Menyentuh tanah Dengan jidat dan hidung Tapi diberi tempat Ustaz Afwan Karena mereka hidungnya terlalu mancung Orang-orang Yahudi itu hidungnya mancung Sampai bengkok Eh iya Maka itu kita waktu disana Panggil mereka hidung bengkok Karena hidungnya mancung banget Sampai bengkok gitu Ya Ya Jewish itu ya Apa Tandanya tuh di hidung yang gitu tuh Ada bengkoknya ya Jadi biasanya mereka taruh tangannya begini Ustaz Afwan Ya ini untuk imam Kalau untuk yang umat biasa Dia tutup Nah Jadi dia taruh disini Lalu ini dan ininya kena tanah Ya jadi Gini tapi ini semua kena tanah Gitu Kayak segitiga Lalu bangun lagi Hilal Habis hitungan satunya di Tehillah Habis dia Kalau kita Nah Nah jadi satu rokat itu kan biasanya kita Sujud Duduk diantara dua sujud Sujud berdiri Habis Satu hitungannya tuh Kalau dia belum Sujud Duduk Sujud Berdiri Lalu tehillah Begini Nah itu baru habis Ini habis Iya Dan mereka Biasanya habis sudah Kalau udah satu rokat sudah Kalau ada yang mau dua rokat atau tiga rokat Mereka harus keluar lagi Ustaz Wudu lagi Maka itu gak ada yang mau sholat dua rokat atau tiga rokat Empat rokat Capek wudu lagi Ya dia harus ulang lagi Dia harus keluar lagi Dia harus keluar dia Masuk lagi Satu lagi Kalau mau lanjut lagi Keluar lagi Maka itu mereka biasanya hanya melakukan satu saja Sampai dia hilang lagi udah selesai Nah itu sholat Setelah sholat apa Jaga perutmu Jangan Bibir dan lidahmu Mulutmu terkena makanan haram Apa Babi Daging babi Kitab ulangan Fasal 14 Ayat 8 Babi Haram Guguk Haram Kalalawar Halam Ada semua disitu Ada Lalu terusnya Bibir dan lidahmu Tidak boleh terkena anggur Atau kau akan mati Di dalam rumah Tuhan Imamat Fasal 10 Imamat Kitabnya namanya Imamat Imamat Fasal 10 Ayat 9 sampai 10 Ya Itu tidak boleh minum anggur Sekarang ini anggur dimasukkan ke dalam gereja Menjadi sakramen Sakra itu kudus Men itu momentum Artinya Ibadah Perjamuan Kudus Padahal sudah dilarang Tidak boleh minum anggur Ya Sudah Solat sudah Zakat 2,5% Ya Bagaimana cara kita berhadapan dengan LGBT Ada pelaku LGBT Apa yang harus kita lakukan Di dalam Bible Sangat simpel Imamat Fasal 20 Ayatnya yang ke-13 Kalau kau berhadapan dengan seorang laki-laki Atau perempuan yang pelaku LGBT Sangat simpel disitu Apa yang harus kita lakukan Bunuh dia Ya Bunuh aja Repet ngurusin begitu Karena kalau diajak ngobrol panjang Bible bilang udah bunuh aja Gampang Ya Lalu Tawaf Mekah Ka'bah Masmur Fasal 84 Ayatnya yang ke-6 Ketujuh Tentang Tawafdi Rindu Baitullah Rindu Baitullah Rindu Ka'bah Masmur 84 Ayatnya yang ke-6 Dan ke-7 Yang terakhir Yang terakhir Tidak boleh Ada Tuhan lain Yang menyaingi Kedudukan yang sama Dengan Allah Tidak boleh Walaupun itu Isa sendiri Isa memberikan statement Gong ini Afwan Ustaz Ini gongnya nih Mungkin ada sesudah kita Kristian di lingkungan ini Saya mohon maaf Tapi silahkan buka Bible Anda Karena sampai detik ini Masih di-translate Masih diterjemahkan Alhamdulillah Masih ada yang mau terjemahkan Dan ayat itu belum dibuang Ayat itu belum dibuang Insya Allah Jadi kalau antum semua Sesudah aku yang sangat Aku sayangi Dan aku hormati Ada di lingkungan ini Yang kristian Bawa Bible Buka Ya Lihat Matius pasal 7 Ayat 21 Matius pasal 7 Ayat 21 Sampai 23 Tapi intinya ada di Ayat 21 Matius pasal 7 Ayat 21 Bunyinya begini Bukan Orang yang berseruk Padaku Tuhan Tuhan Akan masuk kerajaan sorga Artinya adalah Kalau Ini kata Yesus Kata Yesus Saya garis bawahi Ini kata Yesus Kalau kau panggil aku Tuhan Kau tidak masuk sorga Kalau kita meninggal Roh kita keluar dari tubuh Kita Roh kita tidak Diterima masuk sorga Roh kita masuk mana Tolong dijawab Tolong dijawab Sepakat Karena disana cuma ada dua tempat Tidak ada tempat ketiga Tidak ada halte Sekarang memang lagi nunggu semua Tapi ketika semua sudah ada Yang namanya penimbangan Dan sebagian macam Tentang dihisap Dan sebagian macam Lalu kita berkumpul Dengan Nabi kita Rasulullah Di tepi Tepi danau Yang sangat mulia itu Itu tidak ada lagi Tempat yang lain Selain Dua tempat itu Yang pertama Surga Yang kedua Mungkin ada ibu-ibu Yang doyan masak disini Gak apa-apa lah Aku di dapurnya Asal disorga Gak apa-apa Gak bisa Gak bisa ya Sorga ya sorga Ibu-ibu yang doyan masak disini Disana gak disuruh masak Ya Atau misalnya Saya di tempat parkirnya Aja Gak gak Masuk Masuk kata Allah Nikmati semua kebaikanku Nikmati semua berkahku Aku sayang dan cinta Padamu ciptaanku Nikmati jatuh Tidak ada yang ini Jadi Yesus bilang Kalau kau panggil aku Tuhan Maaf Kau tidak Masuk sorga Artinya Jadi Yesus bilang Kalau kau berseru Kepadaku Tuhan Yesus Tuhan Yesus Engkau Masuk Neraka Saya Tidak mau Masuk neraka Saya berhenti Panggil dia Tuhan Saya puji Dan muliakan dia Sebagaimana Dia harus dipuji Dan dimuliakan Sebagai Nabi Allah Sebagai Rasulullah Proper Ya Jadi kita Kita tepat Proporsional Memuji orang Jangan berlebihan Kalau dia lulusan SMA Bilang Tapi dia punya keahlian Jangan dia lulusan SMA Dibilang Oh dia Al-Sifritsafat Dia lulusan S3 Filsafat Nanti orang pada datang ke dia Dan dia jadi minggu Aku punya masalah Psikologis Kok berikan aku jalan keluar Karena kau Doktoral He Apaan Itu dokter apa Jadi mempermalukan dia Yesus tidak mau dirinya Dipermalukan Lalu dia bilang Jangan pernah Kau mengetahui Tuhan Tuhan Karena kau akan Masuk neraka Tapi orang Kristen Kalau dibilang gini Marah Padahal saya bilang Ini bukan menghina Saya sayang Sama mereka Saya sayang Sama mereka Karena setiap hari Sabtu dan Minggu Atau hari Rabu Mereka bawa Bebelnya Tapi mereka gak pernah tahu Bahwa Yesusnya melarang Mereka Memanggil Yesusnya Tuhan Ya Dilarang itu Bebel yang mereka bawa Sebenarnya adalah Preambul Muka dimah Kata-kata membuka Untuk kesempurnanya Akan datang Di dalam kitab Yohanes Fasal 16 Ayat 13 Di dalam kitab Yohanes Fasal 16 Ayat 13 Yesus bilang begini Akan datang Setelah aku Seorang laki-laki Namanya Ahmad Etmaq Etmaq Ahmad Menahmah Yang mulia Muhammad Muhammad Dengan segala Kemuliaannya Dia akan Menginsafkan Bumi Menaikan Derajatmu Bihota Menaikan Derajatmu Bi Allah Karena dia adalah Nabi Allah Yohanes Fasal 16 Ayat 13 Saya stop Panggil Yesus Tuhan Dan saya cari tahu Tentang Rasulullah Bukan dari buku-buku Islam Tapi dari Bebel lagi Ketemu lagi Hifkom Memetakim Hekula Muhammadin Zedwari Vezerai Benoak Yerusalem Di Bibirnya Tutur katanya Manis Semata-mata Segala sesuatunya Indah Tak ada dusta Pada bibirnya Orangnya tidak terlalu tinggi Tidak terlalu pendek Kulitnya putih Kalau kena matahari Bibinya merah Di sebelah kanannya 5.000 tentara Di sebelah kirinya 5.000 tentara Dan mereka masuk Kota yang kudus Rambutnya Seperti Air laut Di Shem El Sik Shem El Sik Itu tahu Mesir tempat Musa menyebrang Musa Alisalam Menyebrang Bersama Bani Israel Shem El Sik Jadi tidak lurus Tidak juga kritik Hadis memenangkan itu Ya Ustaz ya Afwan Dialah Muhammad Im Muhammad Dengan segala Kemuliaannya Dan dia adalah Penguasa Yerusalem Baru Hai putri-putri Yerusalem Hifkom Matakim Hekul Na Muhammadim Zedua Dibizir Benoak Yerusalem Nah Tufadal Satu Tufadal Dibizir Baikul Dibizir PEM farms ético